Oke, hari ini kita akan membahas tentang kegawaan dan uratan yang biasanya kita temui di daerah sekitar kita Tapi sebelum materi, biasa bumper dulu Jadi sebelum kita ke materi, saya mau mengingatkan dulu untuk teman-teman Karena kemarin kan hari raya itulah saya, harinya pestanya umat islam Nah, untuk yang terlalu banyak makan entah itu kambing, entah itu sapi Jadi jangan lupa untuk dicekkan dulu kadar kolesterol yang ada di dalam tubuh teman-teman Di PMI Kota Surakarta bisa, nanti kita bisa cek kolesterol LDL, HDL Yang penting maksudnya untuk mengecek kolesterol teman-teman Jangan lupa, setahun bisa makan yang banyak, sistemnya nggak gitu Oke, nanti di PMI Kota Surakarta kita juga ada paketannya Kalau mau silahkan langsung datang ke lab ini Kota Surakarta Terus untuk hari ini kita membahas tentang kegawaan dan uratan yang biasanya ada di sekitar kita Contoh, kecelakaan Jadi, teman-teman udah tau nggak bayangannya Kalau ada kecelakaan di daerah teman-teman sendiri Jadi, kalau ada yang kecelakaan entah itu tunggal, entah itu duel atau ganda atau triple gitu Nah, biasanya, kalau orang-orang sekarang itu kan dia Mau kecelakaan dua Tolong-tolong, tolong, tolong, tolong gitu Nah, pasti yang debe gabungan pertama itu merekam Merekam info lor, kecelakaan, nengke nelur 69 Pasında gano lor, gitu nah sebenarnya gak apa-apa sebenarnya gak apa-apa direkam cuman lebih bagus dimanfaatkan dengan lebih baik lah contoh, jadi pas ketika kecelakaan jebret, ada orang jatuh, dia ada pedaran nah yang kita lakukan kan pertama kan tetap kalau di prinsipnya itu lindungi diri lindungi lingkungan lagi amankan pasien nah contohnya kayak gini ketika ada kecelakaan di tengah jalan raya teman-teman kan gak langsung lari kesana kan, gak langsung lari ke tengah jalan gitu, itu kan membahayakan penolong yang kedua lingkungannya itu emang gak aman, pokok itu jalur bus-bus jalur bus-bus, kalau teman-teman langsung nerjang, berbahaya nah, kalau dua ini kalau aman penolong dengan aman lingkungan sudah sudah teratasi baru amankan pasien nah, kalau teman-teman memang benar-benar gak tahu untuk balut bidai atau penekanan pedaran lebih baik mengalihkan jalurnya dulu contoh, ketika ada kecelakaan di jalan terus teman-teman mengalihkan jalurnya dulu gak apa-apa, macet gak apa-apa yang penting nyawanya selamat urusan macet boben macet tekan Jakarta gak apa-apa yang penting yang kecelakaan itu aman dulu nah setelah aman terus kalau bisa dipindahkan dipindahkan dulu ke tempat yang lebih aman untuk pasiennya tadi loh ya tapi kalau tidak bisa ya sudah kalau teman-teman kayaknya aduh mas ini sampai fraktur terbuka ini sampai lututnya itu goyang maksudnya geser itu kan teman-teman mungkin agak rawan ya untuk mengangkat ya nah bisa disitu dulu tapi diamankan areanya lalu jangan lupa ketika menemukan korban seperti itu langsung telepon ke ambulan telepon ke ambulan kita melakukan penanganan sebisa kita contoh ketika pedaran ada pedaran bleeding banyak banget di area paha kita tutup aja dengan kain bersih ditutup dulu kalau teman-teman bisa balut bidai itu lebih bagus jadi intinya dimobilisasi dulu dimatikan dulu pergerakan kaki yang sedang sakit maksudnya kaki entah itu patah entah itu pedaran dimobilisasikan dulu dihentikan pergerakannya lalu bisa dipindahkan kalau teman-teman punya basic balut bidai itu sama penghentikan pedaran tapi kalau tidak bisa yaudah saya bisa teman-teman di stop dulu lalu lintasnya teman-teman telepon ambulan dan teleponnya mas ada kecelakaan jangan gitu dok yang spesifik mas ini ada kecelakaan kayaknya patah tulang terbuka pedaranya terus menerus tidak berhenti tolong segera dikirimkan ambulan dan apa namanya medical bagnya jadi disana jadi disana nanti biar petawatnya yang melakukan tindakan yang teman-teman lakukan itu ketika ada pedaran yaudah ditutup kayak teman-teman yang ngerti orang yang mimisen gitu kan tetap ditutup nah konsepnya seperti itu sama tapi dengan kain bersih nah setelah ditutup nunggu petugas ambulannya datang seperti itu itu udah 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 menyelamatkan itu sebenarnya teman-teman takutnya ketika ada pedaran terus gak ada tindakan lebih lanjut kan nanti dia ada di shock shock yang ketika kehilangan banyak darah itu shock hipofolemic karena volume darah dalam tubuhnya itu berkurang seperti itu nah untuk yang telepon ambulan terserah tapi kalau di PMI Solo kan sudah ada nanti nomor teleponnya kita cantumkan disini itu standby 24 jam kita juga ada apa namanya tenaga medis yang mesti turun dengan driver jadi untuk alat-alatnya pun komplit jadi kalau telepon ambulan PMI bisa langsung 24 jam di area Solo nanti kita datangi kita akan memberikan pertolongan pertama langsung dirujuk ke rumah sakit nanti paling apa namanya meminta meminta bantuan masyarakat atau teman-teman untuk memindahkan dari jalan ke di dalam ambulan seperti itu tapi tetap diarahkan dari pihak kita gitu nanti ambulannya cuma ambulan evakuasi ya mas gak ada ambulan transport itu oh ada ambulan transport ada jadi kalau setelah pertama ya tugas ambulan kita itu gak cuman apa namanya memobilisasi orang-orang yang kecelakaan kita juga ada ambulan transport ambulan transport itu contohnya teman-teman ada yang sakit di di solo tapi di solo kok kayaknya apa namanya perlu rujuan ini ini di solo gak ada alat contoh loh ya di solo gak ada alat ini harus digirim ke RSCM Jakarta nah kita juga bisa seperti itu transport dan transportnya pun gak cuman ngeterki kita ada perawatnya juga yang standby di samping pasien jadi perawatnya itu selalu standby di samping pasien sampai ke RSCM karena kalau di jalan kenapa kan kita gak tahu jadi kita perawatnya itu masih monitoring pasien tersebut nah itu yang ketiga kita juga ada home care jadi kalau teman-teman sakit mungkin habis pos op apalah pos operasi apa gitu terus butuh mas kok ini sudah lama gak dibersihkan ini mas saya tanya bilang saja ke PEMIN kita bisa home care entah itu pos 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 operasi atau home care tentang diabetes militus jadi kayak ada ulkus itu ulkus di belakang itu kita bisa membersihkan seperti itu jadi memang kompleksi di punya kita nanti nomor teleponnya kalau teman-teman belum punya adalah di wajah saya wajah saya nah nanti untuk terkait bagi pengen kalau teman-teman pengen bisa balut bidai dan sebagainya nanti bisa juga di PMI jadi masa aku pengen latihan latihan nyedak ide gak bisa lah latihan balut bidai latihan balut bidai nanti bisa di PMI karena kita juga membuka pelatihan untuk kegawa darurat medis mungkin itu dulu cukup teman-teman tentang kegawa darurat yang berada di sekitar kita kita akan bahas selanjut materinya di besok kalau rame tapi kalau gak rame ya ramein lah gila oke itu aja saya Willy undur diri salam tangguh salam kemanusiaan piu